Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba Mengupdate informasi terbaru Bapak Ibu ya Terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana di sini ada informasi terbaru ya Untuk P1, P2, P3 Ada kabar gembira ya Tanggal 1 Desember 2022 Mudah-mudahan ya, siap-siap Semoga saja nantinya hasil audiensinya Pada tanggal 1 Desember 2022 Bisa memberikan titik terang ya Terutama bagi pelamar Prioritas 1 tanpa formasi Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang pertama kali menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe ya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan Update informasi terbaru dari kami Baik kita langsung saja Tutup poin ke informasinya Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya Bahwa sebenarnya Ada dua surat edaran penting ya Terutama bagi pelamar Prioritas 1 Yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 ini Bahwasannya Akan ada rapat koordinasi Bapak Ibu ya Dalam proses rangka pengadaan ASN Tahun 2023 Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022 Dan di sini sudah terlampir daerah-daerah atau instansi yang akan diundang ya Jadi siap-siap saja ya Tanggal 30 November mudah-mudahan saja ada live streamingnya Surat ini bersifat segera Bapak Ibu ya Di sini dikatakan dalam rangka perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2023 Di lingkungan instansi pemerintah Kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka rencana pengadaan ASN Tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah Yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022 Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira Bahwasannya sudah ada titik terang bahwa akan ada pengadaan ASN tahun 2023 Dan tentunya ini menjadi kabar gembira bagi pelamar prioritas satu Yang belum mendapatkan penempatan Mudah-mudahan nantinya Kalau tidak bisa dituntaskan di tahun 2022 Seluruh guru lulus PG bisa tuntas di tahun 2023 Amin ya Amin Jadi kita tunggu saja Mudah-mudahan saja di hari besok ya Tanggal 30 November ada live streamingnya terkait trakor ya Pengadaan ASN tahun 2023 Kemudian informasi yang paling terbaru di sini Ini datang dari Kemempan RB Bapak Ibu ya Ini datang dari Kemempan RB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Surat ini bernomor B22IP002022 Sifatnya biasa Lampiran satu berkas Perihal adalah Konfirmasi penerimaan permohonan Audiensi FGHNLPSI P3K Guru tahun 2021 Yang terhormat Ketua Umum FGHNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi di tempat Nah disini surat edarannya dikatakan Bapak Ibu ya Sehubungan dengan telah diterimanya Surat Ketua Umum Forum Guru Honorer Lulus Passingret Nomor 002 FGHNLPSI Garis Pendata Angkaromawi 11.2022 Tanggal 10 November 2022 Perihal permohonan audiensi Dengan ini kami informasikan Berkaitan dengan tingginya intensitas jadwal kegiatan Bapak Menteri Mempan RB Maka kami dari Birodata Komunikasi dan Informasi Publik Serta Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Naya Manusia Bersedia menerima kunjungan audiensi Perwakilan FGHNLPSI Pada hari Kamis Tanggal 1 Desember 2022 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Tempat Ruang Media Center Lantai Dasar Gedung Kemempan RB Nah jadi ini ada titik terang lagi Terutama bagi guru lulus passing grade P3K tahun 2021 Bahwasannya Bapak Ibu ya Di tanggal 1 Desember 2022 Yang jatuh pada hari Kamis nantinya Akan ada audiensi lagi Antara forum guru honorer lulus passing grade P3K 2021 Dengan pihak Kemempan RB Nah saya yakin ini akan membahas terkait Nasib guru lulus passing grade Yang belum mendapatkan penempatan Harapan kita setelah audiensi nantinya Di tanggal 1 Desember Bapak Ibu ya Harapan yang ingin kita dapatkan mudah-mudahan Ada titik terang kejelasan status Bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan Alhamdulillah ya Mudah-mudahan saja Jadi Bapak Ibu Kami akan menyampaikan kembali hasil audiensinya nanti Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Ini penting ya Karena ini berkaitan dengan guru lulus PG Karena akan diikuti oleh perwakilan dari FGHNLPSI Yang akan beraudiensi langsung Berkomunikasi langsung dengan pihak Kemempan RB pastinya Wow tentunya ini menjadi kabar yang sangat mengembirakan Bapak Ibu ya Nah kemudian Tambahan informasi dari kami Di sini Bapak Ibu perlu pahami Untuk guru lulus passing grade Yang sudah mendapatkan penempatan Ketika misalkan di akunnya itu ada Tampilan seperti ini Mencetak kartu pendaftaran CASN Ada pengisian DRH Bapak Ibu tidak usah panik Bapak Ibu cetak saja Isi saja DRHnya Karena hal itu tidak akan mengubah status Bapak Ibu sebagai guru lulus passing grade Di sini sudah dikatakan oleh Karohumas BKN Bapak Ibu ya Bapak Satya Beliau mengatakan P1 sebenarnya tidak wajib mengisi deklarasi sehat Namun dia menyarankan mengisi saja deklarasi sehatnya Jadi saya sarankan semua guru honorer yang ikut seleksi P3K Guru 2022 Baik itu P1, P2, P3, dan P4 Mengisi deklarasi sehat Kata Bapak Satya Yang dihubungi JPNN.com Kemudian terkait dengan hal itu Itu tidak akan mengganggu Posisi Bapak Ibu sebagai guru lulus PG Sedangkan bagi yang sudah mengikuti seleksi observasi Bapak Ibu perlu pahami bahwa yang sudah mengikuti seleksi observasi Baik itu P2, P3, ataupun P1 yang turun prioritas Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk pengolahan nilai observasi Bapak Ibu Yang dilakukan oleh pengawas Kemudian dilakukan oleh kepala sekolah Dilakukan oleh guru senior Dilakukan oleh dinas pendidikan Dan dilakukan oleh BKPSDM Itu akan ada pengolahan nilainya Tepat di tanggal 3 Desember Sampai dengan tanggal 13 Desember tahun 2022 Nah tentunya menurut kami Ini menjadi kabar gembira ya Karena pengolahan hasil penilaian kesesuaian Itu akan menjadi penentu bagi rekan-rekan guru Baik itu P2, P3, ataupun P1 turun prioritas Untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K Melalui jalur observasi Nah disini kemudian Untuk pengumuman hasil seleksi Baik P1, P2, P3, dan pelamar umum yang mendapatkan penempatan Baik itu sekolah penempatan Itu akan diumumkan di tanggal 2 Sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 Berarti loncat Bapak Ibu ya Loncat ke tahun 2023 Untuk pengumuman hasil seleksi serentak ya P1, P2, P3, dan P4 Dan ini serentak berdasarkan jadwal yang kami dapatkan dari BKN Yang juga sudah diposting di guruppk.kemendikbud.co.id Nah kemudian untuk penetapan NIP Pengisian DRH itu jatuh di tanggal 22 Februari Sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 Sedangkan untuk usul penetapan NIP Tanggal 7 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Jadi hampir bisa dipastikan Untuk usul penetapan NIP P3K Guru tahun 2022 Itu akan loncat ke tahun 2023 Sesuai dengan jadwal BKN Itu sekitaran tanggal 7 Sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang harus Bapak Ibu pahami Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh